Terima kasih telah menonton Nanti, jadi gak vakum-vakum banget, ujar Daniel di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu So, aku tak tahu, itu rumor dari mana kalau misal gue vakum dari pertelevisian Lanjut Daniel Mananta Kata Daniel Mananta pun saat ini ia memang lebih fokus mengembangkan channel Youtubenya Tapi bukan berarti dia meninggalkan dunia televisi Daniel Mananta pun menegaskan, ada film-film layar lebar lagi yang nantinya akan ia garap Hal itu karena menurut Daniel dunia perfilman saat ini sudah mulai membaik sejak diserang Covid-19 Sekarang ini gue lagi fokus di konten Youtube gue, jawab Daniel Mananta Mungkin 2 tahun ke depan gue akan banyak fokus disitu dan gue lagi produce sebuah film layar lebar juga, lanjutnya Mengenai dunia televisi, Daniel Mananta akan tetap disana Ia tak akan meninggalkan televisi Daniel pun tak mengurangi kontribusinya di industri pertelevisian Katanya, meski begitu Daniel Mananta juga pilih-pilih acara yang mengundangnya Tapi memang Daniel Mananta tak memungkiri jika banyak orang justru melihat aksinya di Youtube saja Sangat pilih-pilih kerjaan banget di televisi Ya sekarang ini kan gue lebih banyak muncul di handphone kalian, Youtube jelasnya